assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman di video kali ini saya akan membahas gimana caranya membuat running text atau text berjalan di OBS studio sebelum kita melihat video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini untuk membuat running text atau text berjalan di OBS studio caranya cukup mudah pertama-tama teman-teman klik tombol tambah pada bagian source lalu teman-teman pilih text disini kita create baru dan kasih nama sesuai selera teman-teman disini saya akan kasih nama running text lalu saya tekan OK kemudian pada bagian text ini kita isikan text-nya atau teman-teman isikan text-nya disini saya sudah menyiapkan text yang akan dibikin running jadi saya tinggal pastikan aja lalu klik tombol OK sekarang teman-teman atur tata letaknya terlebih dahulu jika terlalu besar teman-teman bisa kecilkan font-nya ada bagian selek font disini ini ukuran text-nya 256 saya kasih saya perkecil jadi 72 dan teman-teman juga bisa pilih font-nya ya saya kira ukuran ini sudah cukup untuk mempercantik running text ini saya akan tambahkan gambar sebagai frame-nya oke disini saya akan menambahkan image saya kasih nama frame running text lalu saya akan masukkan gambarnya disini saya sudah menyiapkan frame-nya oke teman-teman pastikan aja si frame-nya berada di atas text-nya setelah itu saya akan tambahkan background untuk bagian transparan ini saya tambahkan lagi image namanya saya kasih bg kita sesuaikan lagi tata letak dan ukurannya oke sekarang saya geser setelah ini ke bawah bagian running text nah ini sudah sekarang saya akan ubah warnanya karena ini background yang saya buatnya putih dan text-nya putih maka dia tidak akan kelihatan ya jadi saya pilih select color pada running text saya ganti menjadi warna hitam oke saya akan sesuaikan lagi font-nya saya kasih buat sedikit nah sekarang kita tinggal membuat text ini berjalan jadi pada bagian running text di sini kita klik kanan lalu pilih filter sekarang kita tambahkan efek filternya yaitu scroll yang akan saya gunakan adalah efek scroll yang horizontal speed di sini teman-teman tinggal tambahkan saja dan sesuaikan kecepatan untuk scrollnya nah di sini saya kasih 100 biar kelihatan kalau ini masih di rasa lambat kita tambahkan lagi mungkin jadi 120 setelah itu kita close dan sekarang text teman-teman sudah berjalan untuk mempercantik lagi saya tambahkan logo mungkin di sebelah kanannya kebetulan logonya sudah ada nah saya sesuaikan ukuran dan tempatnya baik teman-teman sampai di sini tutorial kita sudah selesai jika teman-teman suka jangan lupa untuk di like videonya dan jika tidak suka teman-teman boleh mendisliknya tapi jika teman-teman ada yang bingung atau ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar jangan lupa juga untuk subscribe channel saya ini biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati